Yang kita muliakan bersama-sama poro kiai, poro alim ulama, Babil khusus, Habib Syekh, beserta Habib-Habib yang lainnya, Sugeng Rawoh di Kota Kediri, yang dari luar kota, yang kita hormati bersama juga Pak Yaimu Hajir, yang selalu mendampingi majlis-majlis di Kota Kediri, khususnya di Masjid Awliya Setono Gedong. Terima kasih, hebat ini beliau, ini luar biasa. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, beserta tadi di depan ada Pak Asisten juga. Hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberi kesehatan dalam bulan Ramadan untuk menjalankan ibadah-ibadah yang sangat luar biasa. Dan tentunya malam hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada saya dari Panitia Hotmil Quran. Saya sudah datang ke sini kira-kira lima kali mungkin, lima kali. Lima kali, Alhamdulillah kita masih dipertemukan. Saya sangat senang sekali sebagai mantan wali kota, sebagai warga kota Kediri juga, yang Alhamdulillah di kota Kediri ini kita bisa mengadakan acara-acara yang sangat luar biasa ini. Tentu ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dan saya berharap mudah-mudahan acara-acara seperti ini terus ada terus di kota Kediri. Acara seperti ini adalah acara yang untuk membentengi kita semua. Membentengi kita semua. Dan ini mungkin kalau bagi saya, ini mungkin bahasanya salah atau apa ya. Karena saya dulu disuruh ngaji sama ibu saya, suruh mondok sama ibu saya, gak mau Pak. Saya milihnya mungkin ke jalur politik, mungkin gitu kali ya. Kalau adik saya mungkin mondok. Ini jalur-jalur hidayah itu ada di sini, Pak. Jalur-jalur hidayah itu, kalau menurut saya, menurut yang saya baca, saya biasanya membaca, itu tempatnya ya di tempat-tempat seperti ini. Kita dengerin, oh iyo masuk ya. Dengerin lagi, oh iyo bener ya yang dikatakan Habib ya. Oh yang dikatakan ini bener ya. Kok connect ya, kok tuning sama saya ya. Saya kok melakukan ini, kok ya ini ya. Sama seperti orang ngaji itu seperti itu. Ada teman saya jarang ngaji. Begitu membuka Quran, dilihat artinya, loh kok aku banget ya. Sering gak kejadian-kejadian seperti itu? Saya yakin sering. Nah itu jalan-jalan hidayah. Mudah-mudahan, Bapak Ibu, tahun demi tahun, kita semakin tua, kita semakin matang, dan kita terus didekatkan oleh Allah SWT. Ya. Nah, untuk bila min dalik, jangan sampai kita dijauhkan oleh Allah. Katanya bimbu apa? Kalau jauh, maka Allah juga akan jauh. Tapi kalau kita dekat, maka Gusti Allah juga akan dekat kepada kita. Dan pertolongannya sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap mudah-mudahan, apa namanya, acara-acara seperti ini, seperti ini Habib, ya ada teruslah di kediri. Karena, saya merasakan perubahan, dari tahun ke tahun itu, zamannya bergeser, 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 bergeser. Kalau kita tidak, tidak memperkuat agama kita, kalau kita tidak, menyediakan acara-acara seperti ini, untuk anak-anak muda, maka anak-anak muda itu akan memilih di jalur yang kurang tepat, kira-kira seperti itu. Itu yang saya lihat, yang saya rasakan sekarang ini. Nah, tugas kita ya, kita memberikan acara-acara seperti ini, menjadikan acara-acara seperti ini, supaya mereka mau datang, kita ajak, kita ajak. Makanya yang punya media-media sosial itu, Bapak Ibu, itu dipakai media sosialnya untuk siar. sedikit-sedikit, ya sedikit-sedikit, ada pengajian ini, ada ini, ada solawatan ini, ini disampaikan. Karena juga banyak yang senang, dan banyak yang belum tahu, acara-acara seperti ini. Banyak yang belum tahu. Banyak yang belum tahu. Saya kira mungkin, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. By the way, ngomong-ngomong, terima kasih kemarin yang sudah milih saya, terima kasih, mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.